Kasus ADD-DD Negeri Abubu segera naik penyelidikan. Kejaksaan cabang negeri Ambon di Saparwa waktu dekat segera meningkatkan status dugaan tindak pidana korupsi alokasi dana desa-dana desa atau ADD-DD Negeri Abubu kecamatan Nusa Laut Kabupaten Maluku Tengah dari proses penyelidikan ke tahap penyidikan atau sidik. Peningkatan status kepenyidikan karena terindikasi kuat adanya kerugian negara sebesar lebih dari 300 juta rupiah setelah tim bersama inspektorat melibatkan tim ahli pembangunan terkait item yang menjadi sumber penyimpangan. Kepala Kantor Cabang Kejaksaan Negeri atau Kecapjari Ambon Saparwa, ARDI, yang dikonfirmasi DMS Media Group di Saparwa pada hari Senin 4 Juli menerangkan status hukum kasus ini masih dalam tahap penyelidikan atau bagian dari pengumpulan keterangan atau pool bucket. Sehingga dipastikan dalam waktu dekat akan dinaikkan ke status penyidikan. Dijelaskan selain memeriksa 13 orang saksi dan pengecekan fisik bersama tim ahli di lapangan terkait item pekerjaan di mana ada indikasi kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Dari 13 orang saksi yang diperiksa tersebut, di dalamnya juga penjabat Kepala Pemerintah Negeri Abubu. Menyual calon tersangka, ARDI belum mau menyebut nama karena masih dalam tahap pool bucket dan pihaknya masih akan memeriksa beberapa orang saksi lainnya. Setelah kami menghimpun dari keterangan-keterangan yang kami peroleh dari 13 orang saksi itu termasuk pejabat sendiri, kami sudah ada indikasi kerugian seperti yang saya sampaikan bahwa temuan inspektoran sendiri ada sekitar 300 juta lebih. Ada beberapa kegiatan yang memang kegiatan yang fisik, ada kegiatan penggunaan jalan, rabat beton dan ada kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan namun menggunakan dana desa. Sehingga ada potensi, itu pun juga diadisi rekomendasi temuan dari inspektorat. Ya, memudahkan dalam waktu dekat ini kami bisa meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke penyelidikan. Dan di kedepan, kalau sudah statusnya naik penyelidikan, kita akan memperdalam lagi siapa-siapa atau orang-orang siapa yang terkait terhadap penggunaan dana desa Negeri Abubu ini. Diketahui pemeriksaan terhadap kasus dugaan ADD dan DD Negeri Abubu dilakukan setelah diterbitkannya surat perintah, dimulainya penyelidikan atau sprint link pada awal Maret lalu. Pengelolaan anggaran dana desa dan dana desa Negeri Abubu tahun anggaran 2016 sampai dengan 2018 diduga dalam pengelolaannya terjadi penyelwengan atau penyimpangan dilakukan oleh oknum tertentu. Sehingga berpotensi merugikan negara senilai lebih dari 300 juta rupiah. Dugaan penyimpangan berdasarkan temuan inspektorat untuk beberapa item, antara lain pembuatan jalan, pagar beton, ada juga sejumlah item pembangunan yang tidak dianggarkan.